Nenek beli bunga teman-teman Persiapan sembayangan besok teman-teman ya hari ini nenek beli pisang eh beli pisang beli buah banyak banget besok sembayangan kubur ya ini pisang satu lirang isinya berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 16 dan ini buah apa kurang paham saya namanya ini buah melon jenis kuning papaya ini buah apa namanya juga saya juga kurang tahu ini melon jenis beda ini buah naga ini apel nah apel tiga 1 2 3 4 5 6 7 8 macam buah dan juga bunganya ada ini tadi sosis beli dua enggak enggak tahu mau buat sembayangan atau tidak kurang paham saya Hai ama Ovan Juli Om Sweco besoknya dua saja ini satu sudu Oke teman-teman ya sekarang saya berada tepat di atas Taiwan ya tepatnya di Kulung atau Cilung ya Nah di samping kiri ini itu laut dan di samping kanan itu gunung Nah ini saya mau menaik ke atas ke tempat kampung halamanya Mbak Kakung sekitar 15 menit Jadi hari ini tuh jarak kubur seluruh anaknya nenek dan cucunya itu berangkat ya Nah ini tuh wisata yang sangat terkenal di Taiwan teman-teman ya Dan ini saya sudah sampai sudah bersih-bersih jarak kubur bersama majikan Majikan lagi sembayangan dan nenek lagi ada di rumah tetangga Dan ini sudah selesai ya sudah selesai jarak kubur sekarang menuju pulang teman-teman ya Singkat cerita saja ya takutnya durasinya terlalu panjang Jadi saya membuat video perjalanan ini tuh singkat Nah ini adalah arah menuju ke rumah kampung halamanya Simbah tadi Dan ini ya saya bersama nenek bersama cucunya nenek dan majikan saya yang nomor tiga Nah jadi di depan itu adalah cucunya nenek ya Dan saya berdua di sini biasanya sama Mbak Kakung ya Tapi sekarang tidak karena Mbak Kakung sakit Nah ini melewati terowongan pulang pergi itu sekitar 5 kali teman-teman ya Jadi memang naik gunung maksudnya ke gunung ya jadi ya begitu ya Dan ini sudah sampai rumah Oke teman-teman ya sekarang saya sudah berada di rumah Nah tadi pulang pukul tiga nganterin nyai sembahyang kubur teman-teman ya Nah ini mereka mau pulang makan dan saya menyiapkan menu sederhana saja ya Oke ini airnya sudah mendidih ya Pak cuci ayamnya Tadi ya sudah saya cuci tapi dicuci lagi dengan air mendidih Saya mau bikin sup teman-teman ya Nah udah Nunggu airnya mendidih teman-teman ya Ayamnya nanti saya masukin ke sini Dan nanti di menit-menit terakhir saya tambahin ini teman-teman ya Top cell ini loh Nah ini tuh sejenis apa ya Yang gambar kayak gini loh Nah ini ya teman-teman ya Requestnya nenek minta dimasakin ini Ini satu tempong ayam teman-teman ya Tempong ayam Taiwan yang kampung itu gede-gede ya Nah ini jahe bawang putih Saya tutup Lalu saya siapkan ini teman-teman ya Sotong kering yang sudah saya rendam tadi Pulang saya langsung rendam sotong kering ya Nah tadi sudah saya cuci ya Pesokku nggak landap Hmm ini baru landap Lalu saya masukkan ke dalam supnya teman-teman ya Begitu juga dengan jamur keringnya ini Dan ini terakhir Kan P kering teman-teman ya Dan ditutup sampai mateng Saya tidak memberikan bumbu Kado atau kepen garang teman-teman ya Karena ini sudah ada rasanya Nah nanti kalau sudah mau diangkat Mau dimatiin maksudnya sudah selesai masaknya Tinggal dicampurin ini Dan dipanasin sekitar 2 menit Atau sampai mendidih sudah cukup ya Tak perlu dikasih garam ataupun kaldu Menunggu proses sup masak Nah saya persiapkan sayur-sayurannya teman-teman ya Salah satunya saya mau bikin Tanghun goreng atau tunghun goreng Dengan daging babi Hari ini tuh keluarga Tuan Besar datang kesini teman-teman ya Tapi dia masih ada di rumahnya Di rumahnya sini ya Karena Tuan Besar itu punya rumah di Taipei Dan nenek masih ada di sana Tadi saya dari jarak kubur Bersama nenek itu ya Saya dipulangin ke rumahnya nenek Karena persiapan masak Dan nenek turun dulu di rumahnya Tuan Besar Nah dari rumahnya Tuan Besar Kesini itu sekitar berapa ya Jalan kaki 15 menit teman-teman ya Nah jadi saya pulang kesini Persiapan masak Yang kumpul Yang pulang hari ini Mungkin sekitar 10 orang Nggak semuanya datang kesini Tapi khususnya adalah Anak laki-lakinya nenek itu datang kesini Tapi kalau cucu-cucunya itu Kayaknya nggak ngumpul ya Dia sibuk sendiri Ada juga yang kerja Oke ayo kita lanjut Masak Sampai jumpa 渡 selamat menikmati selamat menikmati nah untuk steam ikannya saya bumbuin dengan kecap asin lada bubuk dan garam sedikit dan jahe bawang putih ya teman-teman ya saya tambahin juga minyak wijen sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jam limau wijen pas majikan kayak sebentar lagi datang nah aku mau steam ikan ya mbak tutih lagi menyiapkan buah-buah buah cinta buah-buah kesabaran buah-buah kasih sayang semacam-macam buah masih kurang teman-teman ya teman-teman ya saya nyimpan satu untuk bikin dapet eh apa mbak dapet ya dapet apa-apa ya singa-singa ya ya campur-campur dapet apa semuanya ya apa ini gak apa ya aku punya puding saya mau bikin pudingnya gak apa pudingnya gak apa ya iya 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 disimpan dulu oke pertama saya bikin tongpun goreng dengan babi ya teman-teman ya babi bawang putih wortel kasih urang sedikit saus tiram garam kaldu saya kasih sedikit kobis terakhir lada oke iya oke oke tongpun goreng dan daging babi mamah mamah halo 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 Halo, boleh makan Tumis kangkung Teman-teman Pak, Pak itu aku nombong Indah-mindir ini Pak mau Aku ngetik Yo, mas aku maklil batan Bawang putih Kurang Kamur Haram Kagu Saya cek ikan teman-teman ya Sudah Oke, setim ikan Oke, tumis kangkung dan jamur Buka kalengannya teman-teman ya Topsell-nya Mbak Tuti pinter Nah, udah lah Iya, betul Terima kasih Oke, teman-teman ya Ini sudah dibuka ya Siap Saya masukkan ke Supnya sini Jangan Apa Rame Rame Juga Kalo rame Disana Rame Banyak banget Buat Buat datang Jadi Rame Dan Koyok Koyok Apa ya Pasar ya Karena disini tuh Keluarga sangat besar banget Teman-teman Rame Ini yang didapuri Ini 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 yang didapuri Ini Masak Saksas 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 langsung selantai dapur nanti ya nanti saya kasih kamu oke teman-teman ya nah ini saya masukkan stop selnya oke ini supnya sudah jadi nah dah tuh lampenku kok ganyang di lu aku pilih aku mau gosok mbak tuh dia mau bawain sup Esse dia mau bawain sup ini sosis teman-teman ya ini apa ikan tuh? ini ikan yang pasang dulu oi ciii mbak tutup di mbak tutup di oi ciii 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 sosisnya udah mateng oi ciii kau kembali lagi oi ciii oi ciii oi ciii saya panggil oi ciii teman-temannya saya kasih sosis babi oi ciii 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 iya bawang putih oi ciii Terakhir rebus udang teman-teman ya udang segar Galah-galah gede-gede banget Oh ici Udangnya teman-teman ya udang segar rebus saja ini nanti Oke rebus Oke rebus udang teman-teman ya Bismillahirrohmanirrohim Cumbaya 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 Kopi-kopi jam Kopi-kopi buka 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 mbak tuti halangan jadi orang buka buka ini wisping piroh Menstruasi ini penting ya menghindari merica cabai tapi makan tetap Walaupun perut sakit Iya Oke Oke Wow Hei Enak gak? Seger kan? Nah ada yang? Gendrona Iya Ada yang? Di restoran gelap Gendrona Tapi ada yang begini Tidak 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 Terima kasih sudah mengikuti vlog saya hari ini Semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini Banyak orang teman-teman yang enggak ada tempat duduk Saya makan di dapur mengambil secukupnya saja Uh Udang 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 Supnya suger banget Oichi datang kesini, teman-teman ya Dia ada di sana Di depan sana juga Saya panggil-panggil kesini ya Karena mereka lagi makan jadi dia anteng di sana Oke teman-teman ya Selesai saya makan Nah ini ada oichi datang ke dapur minta makanan begitu juga dengan majikan saya nah dia minta tolong untuk potongin nanas dan ini Oichi ya ini saya minta untuk jabat tangan dia mau banget nurut banget teman-teman ya karena dia mau minta makanan jadi seperti ini ya dia itu seneng banget dengan daging suka banget ke dapur minta tapi kalau ketahuan si papa muda saya kena marah karena tidak boleh diberi makanan yang asin mengandung minyak seperti ini ya Oichi ini ada khusus makanannya sendiri ya tanpa minyak tanpa bumbu jadi demi kesehatan si Oichi makanannya itu dijaga dan sekarang saya potong buah nanas ya ini adalah buah nanas madu ya jadi rasanya itu muanis banget ya disamping saya iris nanas ini ada cucunya nenek dan buinya nenek itu melihat saya potong nanas nah dia itu ingin belajar bagaimana motong nanas ya karena menurut dia saya itu pinter gitu motong nanas dia itu susah lama kayak gitu gak bisa jadi melihat saya bisa potong nanas sangat bagus seperti yang di pasar itu dia itu sangat apa ya terharu gitu ya seneng nah ini saya potong kecil-kecil nanasnya ya biar enak untuk dimakan juga dan semuanya saya jadikan satu di tempat wadah yang besar ya karena nanasnya itu gede banget buah ini mahal teman-teman ya mbak Zuti satu saya satu nanasnya itu